Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh sahabat semuanya Semoga hari ini semuanya dalam kondisi terbaik, sehat, jiwa, dan raga Baik kita akan kembali membahas tentang perbaikan laptop Kali ini kita akan menyampaikan informasi santai yaitu tentang rangkaian discos pada materbuat laptop Atau mungkin teknisi lain menyebut dengan berbagai macam sebutan Kita katakan discos karena pada saat bekerja nanti rangkaian ini akan membuang tegangan yang sebelumnya ada agar segera hilang Kenapa harus segera hilang? Nah silahkan simak video ini hingga akhir Baik sahabat semuanya kita bisa melihat pada skema ini ya Di sini kita bisa lihat tegangan dengan nilai 1.8V Dengan kode plus 1.8V Dan 3V dengan kode plus 3V Tegangan ini termasuk tegangan VS yaitu tegangan lanjutan Yang tidak akan muncul sebelum tombol power ditekan Tanda bahwa laptop dinyalakan Tegangan ini sahabat semuanya muncul setelah adanya signyal tegangan dari jalur main D Di mana tegangan ini akan memicu MOSFET PQ5 dan PQ19 Di pin gate atau pin nomor 3 pada PQ5 dan pin nomor 4 pada PQ19 Kedua MOSFET ini adalah N channel Nah pada saat MOSFET aktif maka tegangan 1.8V Dari sini akan mensuplai jalur plus 1.8V Sehingga di poin ini akan muncul tegangan 1.8V juga Demian juga pada PQ19 yang menghubungkan plus 3V S5 ke plus 3V Kemudian pada saat laptop dimatikan Maka kedua MOSFET tersebut akan tidak aktif Nah pada saat itu jalur plus 1.8V dan plus 3V Akan menggantung sementara sebelum tegangan disana benar-benar 0V Nah kondisi ini tidak baik bagi sistem di motherboard Ketika MOSFET mati Maka tegangan harus sesegera mungkin berubah menjadi 0V Maka disinilah fungsi kerja rangkaian discharge Kita bisa melihat disini Pada saat main D Ada signal tegangan Maka MOSFET N channel ini akan aktif Sehingga akan menghubungkan pin nomor 3 ini ke pin nomor 1 Yang terhubung secara langsung dengan grounding Sehingga sekarang jalur ini tegangannya adalah 0V Yang mengakibatkan MOSFET PQ20 tidak aktif Sehingga pin 3 dari MOSFET PQ20 ini menggantung Dan tidak mengganggu status dari tegangan 1.8V pada poin plus 1.8V ini Karena pada saat ini 1.8V sedang bekerja Demikian juga pada MOSFET PQ18 yang tidak mengganggu status dari plus 3V Yang terhubung ke pin nomor 3 dari PQ18 melalui resistor ini Ketika signal tegangan pada main D hilang Menjadi 0V yang menonaktifkan MOSFET PQ5 dan PQ19 Maka ini juga menyebabkan MOSFET N channel PQ21 mati juga Tidak aktif Nah akhirnya jalur ini akan mendapatkan tegangan dari plus VIN ini Yang terhubung langsung dengan sumber power utama laptop Nilainya adalah tergantung dari rangkaian resistor divider ini Nah sekarang tegangan dari VIN ini akan memicu gate MOSFET PQ2 dan PQ18 ini Yang akibatnya kedua MOSFET ini aktif dan menghubungkan pin nomor 3 ke pin nomor 1 yang secara langsung terhubung dengan ground Maka melalui resistor PQ172 ini Tegangan 1.8V dari plus 1.8V akan dibuang ke ground Sehingga plus 1.8V tidak sempat untuk ngambang Langsung 0V dalam waktu singkat Demikian juga pada PQ18 Tegangan 3V dari plus 3V Akan segera dibuang ke ground melalui PR171 Lalu kenapa harus ada resistor disini? Ini tujuannya adalah untuk menghindari kontak langsung antara poin plus 1.8V Dengan MOSFET PQ20 Sehingga pada saat PQ20 aktif Plus 1.8V yang memiliki tegangan 1.8V Tidak secara langsung terhubung dengan ground Yang tentu saja mengakibatkan adanya short circuit meskipun secara tidak langsung Dengan adanya resistor Maka jalur plus 1.8V akan aman pada saat ada proses pembuangan tegangan Demikian juga pada PQ18 Posisi resistor ini dikenal dengan pull down Baik sahabat semuanya Ada banyak sekali rangkaian discau seperti ini di motherboard laptop Semoga bermanfaat Sampai jumpa di waktu yang akan datang Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton!